Intro Ngomong-ngomong saya duluan ya Terima kasih ya Pak Ustadz Atas tausianya tadi di musholah Iya, biasa itu mah Tapi tolong diamalkan ya Sebab menjaga pandangan itu salah satu yang sulit Untuk dipraktekkan apalagi anak muda seperti kalian berdua Oh itu masalah gampang Insya Allah Pak Ustadz Oh iya insya Allah Saya pamit kalau begitu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuh denger tuh Pak Ustadz Paham lu Wah dari masjid APK sini Mas Ustadz enggak paham Berarti paham Yang Pak Ustadz ngomongin Iya yang tadi Paham Tadi cengar-cengar aja keren paham Bagaimana urusannya sih Bas Astagfirullahaladz Nah ini dia He 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 stro Eh kanan saya ngapain Aduh Kamu bikin konten buat video. Mana sih? Kamu gak denger tadi Pak Ustadz ngomong apa? Kita harus menjaga pandangan. Emang gak takut dosa? Saya kan konten kreator. Ini ITR saya buat nyari rejeki. Lagian kan konten saya mengandung pengaruh positif. Ntar di video saya saya kasih tulisan. Apaan? Jagalah pandangan, hindari godaan. Tuh kan? Apa? Ah, cewek yang buruk pergi dah. Syukurin. Makanya jangan bilang ngarti-ngarti aja. Tapi dipraktekin. Jaga pandangan. Emang gak takut dosa? Assalamualaikum Mbak Abes. Waalaikumsalam. Dulu lagi. Nisa. Turun dulu, turun. Nisa. Mau kemana? Ke rumah saudara Bang. Ke rumah saudara? Iya. Kok gak bilang abang sih? Ada Bang. Ada Bang duluan ya. Oh iya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Masalah. Aduh. 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 Malah Makhluna aja. Malah dipelototin begitu. Makasih. Lagi kabur lagi. Jadi pergi lagi. Gagal mulu udah. Kukur. Nah. Kenapa? Nah. Kalau yang mana boleh kamu rekam. Kau perlu kamu njum. Aduh. Itu mah di Jokowi juga. Kamera bakalan blur gambarnya. Ehh. Kamu lihat kan gue pernah kabur. Bersambur. Aduh. 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 Saat ha. Aduh. Ou gagam her. Dari mana lamar Alhamdulillah ceweknya orang mana lamar kerja gue kirain lu mau pensiun jadi jomblo dapet kerjaan ya kagak kagak gue mau beli tajil dulu kalau mau pamit itu ngucapin salam Assalamualaikum bukan Waalaikumsalam siapa yang mau pamit sama lu ini gua lagi nyautin salam dari ibu tajiriyah eh tadi lu mau kemana sih buru-buru amat saya belum cerita eh saya baru beli home theater baru harganya mahal 500 juta kata dulu jangan kemana-mana dulu saya baru mau ngomong maap bu saya mau ke warung ngobrol sama Abbas aja Assalamualaikum ya gimana eh Bang Abbas saya mau ngasih tau saya baru beli home theater di rumah wuh suaranya cakep canggih alatnya murah banget cuma 500 juta aja eh Bang Abbas jangan lupa ntar ke rumah saya pokoknya jangan sampai kagak dateng nyesel kalau kagak dateng ntar kagak ngerin speker saya yang baru saya mau ke setengah tenaga yang lain dulu eh kalau yang belum tahu kabarin suruh dateng ke rumah bu tajiriyah nonton tv bareng ya 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 dicautin dong orang ngomong ah eh Bas itu bu tajiriyah ngapain biasa apa sih mamer-mamer diri muji-muji ah masa sih coba kalau gua nggak istiqomah gua capek ngadepin orang kayak dia kayak bu tajiriyah untung gua manci punya sifat tawadu kalau enggak udah gue tinggal tuh bu tajiriyah ah lucu tuh begitu sama eh tadi tajiriyah mana dat warungnya belum buka ketan warung tutup lo beli cari yang buka lah jauh 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 alasan aja udah gue beli iya udah eh 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 Bang Abbas mau kemana eh kok tumben sih hari lo rapi banget mau kemana ceritanya pakai kemeja begini kagak sehari-harinya lo pakai kemeja mau kerja mau kerja ya emang udah dapat kerjaan iya silahkan duduk dah sendiri ya Bang Abbas kerja sama saya aja mau nggak mau mau saya gaji 10 juta ini bu saya bawa lamaran yang tadi bekas tadi udah nggak usah pakai ginian langsung aja interview ya langsung nih saya interview ya saya mau tanya Bang Abbas ya ya nih jawab yang Eh Bang Abbas, Bang Abbas orangnya giat, jujur dan disiplin nggak? Bas, ingat, jangan menguji diri sendiri, nggak boleh. Nggak juga sih Bu, saya orangnya nggak jujur. Apalagi kalau nyari duit. Udah begitu sering bohong kalau kepepet. Mantep kan? Hehehe, saya nggak mau diatur kalau kerja sama orang lain. Mantep kan? Kok begitu? Iya begitu Bu. Jadi emang orangnya begitu? Lah terus ini gunanya buat apaan? Lah maksudnya? Kagak kepake. Eh orang-orang kalau nyari kerja itu nyarinya yang disiplin, yang jujur, yang giat. Gimana sih? Siapa yang mau pake orang kerja kayak begitu? Bentar biar, maksudnya kan... Yee! Alhamdulillah. Makanan buat buka puasa. Makanan buat buka puasa. Udah siap nih. Nggak sia-sia juga usah gue. Alhamdulillah. Nyak, bukbernya kan cuma itu aja, Nyak. Kurang istimewa, Nyak. Hei! Nyak, 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 Nyak! Apa lu lahir dari perut gue? Hah? Panggil gue empuk! Sedekah yang gede itu agak selalu dari barang yang istimewa. Apalagi kalau nyaknya itu cuma buat nyombong. Bukan nyari pahala. Masya Allah, bu. Tumpelan bener. Nonajeng, Sampen kan pernah ngomong sama saya. Kalau pahalanya kepingin sempurna, itu sedekahnya harus yang barang yang kita cintai. Bener kan, Nonajeng? Masya Allah. Aduh! Aduh! Lo pikir nih gue bikinin bukaan begini dari barang yang nggak gue cintai? Kalau ngomong asal ya. Daripada lo gue jadiin cemilang. Mending sana lo. Lo panggilin warga suruh bukber di sini, ha? Buruan, bentar lagi gue magit nih! Udah gue ke dalam dulu. Iya, bu. Wah! Enak-enak banget makanan nih. Waduh! 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 Gawat iki! Kalo ibu tau, bisa ngamuk dia. Soalnya, warga pasti lebih milik bukber di tempat cek mumon. Waduh! Gimana sih? Udah mau beduk maghrib? Belum ada warga yang dateng? Nah, tuh. Akhirnya dateng juga. Wah, kok marah ke rumah si mumon? Silahkan masuk. Eh! Woy! Bukbernya di sini! Di sini nih, makannya di sini! Lu ngapain di situ kadut? Hei! 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 Ibu! Wala! Pertek! 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 Gimana? Assalamualaikum! Waalaikumsalam! 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 Eh! Pok Nyai! Pok Nyai! Mangga Atu ikutan buka puasa bersama! Silahkan! Sebelumnya saya minta maaf, Pok Nyai. Bukber di tempatnya cek mumon. Habis makanannya wah mewah. Tep mentep! Sayur sayur! Hehehe! Kebetulan! Hehehe! Rejeki Pak Deh. Silahkan Pak Deh. Sayur kentang, uli ketang. Yang banyak utang, jangan umpetan. Ini maksudnya apa ya Pak Deh? Gak asah! Jangan pakai gitu lah Allah! Jangan kayak dia lah nyong. Jangan kayak punggung. Hah? Istri Ambo bautan 2 juta? Onde mande! Mami! Mami! Oh! Jadi lu mun bikin acara bukber sampai mewah begini tuh duitnya boleh ngutang. Ah! Sok pamer lu mun. Di propaganda! Puh. Alla berlin di rumah! Hayat Gitu Ampo! Alawan Kenji Kamila こう Ibu, ibu ibu masuk. Duduknya duduk. Alhamdulillah, rejeki istri solehah nih namanya. Tidak ragu setiap habis sholat saya baca Al-Quran. Wah, keren ya ibu Tajriyah, baca Al-Quran-nya tiap habis sholat. Alhamdulillah ibu Jenny, hidup saya jadi dimudahkan. Hehehe, ya gimana ya? Tajriyah, kita boleh nggak minjem duit ibu? Ntar habis kebaran kita ganti deh buat beli kue bolu sama nastar bu. Ini kok cuma 200-300 ribu aja. Eh beli ya kebiasaan, boro-boro buat minjem mininnya masih kurang. Wah suami saya telepon bentar ya. Halo bang, abang udah dimana? Oh yaudah tunggu di perampatan, ntar yang jemput. Ah udah diem-diem di situ ya, pegangan. Yaudah iya tungguin ya. Oh bentar ya, ayo tinggal sebentar. Laki ayo minta jemput nih di depan. Bentar ya. Ya ibu kalau lama kita pamit ya. Agak, sebentaran doang, tungguin deh. Sebentar ya saya tinggal dulu. Tia-tia ibu. Eh mendingan makan cendol lagi yuk. Yang di depan soleh nih, yang deketnya ayam. Yang deketnya ayam, yang soleh. Ya udah deh, terserah sih. Ya terus kan depannya tuh ada toko baju tuh. Ntar kita lihat aja ya kan. Sekalian cepat tau ada yang bagus gitu ya kan. Tuh dimana sih? Abang, bantuin Neng dong. Bantuin ngapain sih? Nyaruh Neng yang kemarin hilang. Yang dapet ditarisan 1 juta. Kemarin Neng taruh sini nih. Oh iya, waktu Neng mau jemput abang kemarin di rumah masih ada Polia sama Pol Jenny disini. Hmm pasti duitnya diambil sama dia nih, berdua nih. Dibagi dua sama dia pasti. Ya ampun. Neng, jangan seujon. Emang gak takut dosa? Eh Bu Lia, Bu Jenny. Tunggu, tunggu, tunggu. Bentar, bentar, bentar. Kenapa ibu Tazria? Eh, Bu Lia sama Bu Jenny. Lihat gak duit Arisan saya yang tempoh hari saya geletakin di meja? Hmm, inget-inget Bu, lihat. Kenapa ibu? Pasti duitnya diambil nih sama kalian berdua. Buktinya duitnya kagak ada, masa? Astaghfirullahaladzim Bu, jangan asal nuduh Bu. Kita tuh gak ngambil duit ibu. Ini buktinya pada bau makanan dari mana? Pasti dari duit yang kalian ambil kan nih buat belanja-belanja kue. Ya Allah Bu Tazria. Nih Bu kalau kue ini, ini tuh dapet sedekah Bu dari Pak RW ya kan Bu? Iya, jangan asal nuduh dong Bu. Lah terus nih saya kemana? Aku gak ada di rumah. Nah Bu Tazria, kemarin kan Bu Tazria sendiri yang bilang. Katanya Bu Tazria tuh baca Al-Quran setiap abis sholat. Jadi yaudah ya Bu, kita tuh sleeping duitnya di Al-Quran. Jangan-jangan Bu Tazria bohong ya. Bilangnya ngaji abis sholat. Tapi duitnya gak ketemu. Udah lama gak ngaji kan Bu? Neng? Hah? Nih duitnya ketemu. Dalam Al-Quran. Maaf ya, kirain pokoknya ngambil. Aduh jadi malu. Aduh jangan nuduh-nuduh. 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 Cemu mun. Lagi bagi-bagi baju gratis nih kayaknya. Aduh jangan nuduh-nuduh. He.. Eh, kemana sih? Ajeng! Lu tungguin warung dulu ya, gue memberes jalan. Iya, Bu. Astaghfirullahaladzim. Pak, sakit kepala saya, Pak. Aduh. Aduh. Yaudah, Cuk. Kekurangannya minggu depan, Cuk. Terima kasih, ya. Terima kasih, Bapak. Saya catat. Berarti sekarang saya boleh kredit dong, Cuk, sama Cuk. Ya, biar Jumatan saya makin spesial, Cuk. Biar pahala saya makin ditambahin. Udah, kamu mah pilih-pilih aja. Saya teke belet, saya titip dulu. Disuruh pilih-pilih. Ini cakep nih, Baju nih. Widih. Cocok ini, Ma. Nah, kan kalau udah cobain, enak. Berangkat! Sampen itu bagaimana, Pak? Baju saya jadi kotor, Ma. Ganteng saya hilang, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Eladut. Ganteng kan juga baju Jumatan gua. Tuh, lihat tuh. Keren kan? Tuh. Dir, dir. Sampen jangan sombong napa, dir. Paling sampen bajunya dapet pinjem. Eh, itu tuh. Masih ada bandrolnya. Untung ya, Jum. Mereknya gak abang cabut, abang terhindar dari fitnah pinjem baju orang lain. Saya, Teh, nyuruh kamu pilih-pilih supaya kamu bisa beli kalau kamu sudah punya duit. Bukan untuk dipakai. Ya, Cik. Ya, Cik. Makanya, Dir. Kalau gak mampu beli barang, jangan maksain. Hehehe. Bener kan, Cik Mumun, ya? Bener, abang kadut. Makanya nanti, Teh, banyak angsuran gak boleh telak. Terima kasih telah menonton!